Seiring berkembangnya jejaring sosial, pengguna sosial media juga semakin banyak. Belakangan, jejaring sosial menjadi ajang meaksiskan diri hingga memamerkan potensi diri. Tak sedikit dari pengguna media sosial yang ingin memasang foto terkerennya. Beberapa diantaranya bahkan sampai melakukan rekayasa edit foto agar hasil jepretannya jadi memuaskan. Namun sayang, beberapa hasil editannya tak sempurna dan gagal. Hingga terlihat sekali bahwa foto itu adalah hasil editan yang mungkin akan membuat kita tertawa jika melihatnya. Kegagalan edit foto juga pernah terlihat di beberapa media lainnya, seperti majalah, koran, atau iklan cetak. Tak hanya itu, para selebritis pun pernah menjadi korban editan foto yang gagal. Dan malam ini, Onespot akan memberikan kepada Anda beberapa foto yang gagal diedit yang telah kami rangkum dalam kegagalan edit foto. Sebagian pengguna media sosial memang sangat hobi mengunggah foto selfie-nya. Maka tak jarang mereka menggunakan berbagai macam software edit foto untuk mengedit fotonya agar terlihat lebih keren dan kece. Salah satunya adalah memamerkan bentuk tubuh idealnya. Tapi sayang, orang-orang berikut ini gagal mengedit foto selfie-nya sendiri sehingga terlihat sangat jelas bahwa foto itu diedit dan bahkan bisa saja menjadi bahan olok-olokan. Seperti foto-foto berikut ini yang telah kami himpun dari berbagai sumber. Pria-pria ini ingin memamerkan tubuh berototnya. Tapi sayang, mereka melakukan kesalahan besar yang jelas terlihat jika fotonya adalah hasil editan. Lengan pria ini terlihat keren dan berotot. Tapi lihatlah bagian lengan lainnya. Mungkin ia lupa untuk mengedit lengan satunya lagi. Sama seperti pria satu ini yang ingin melihatkan lengan berototnya. Tapi bentuknya justru kelihatan sangat aneh dan tak proporsional. Yang ini editannya terlihat aneh dan tak lazim. Masa ototnya sampai ke bagian tangan bawah ada-ada aja. Mau dilihat bagaimanapun, tubuh pria ini terlihat tak proporsional sama sekali. Gagal deh punya perut getak-otak. Pemuda ini beruntung punya bagian perut ramping dan dada lebar. Tapi kenapa bagian pintu di belakangnya ikut bergelombang ya? Ada yang salah kah? Mungkin sebagian wanita ingin mempunyai pipi tirus. Seperti wanita yang satu ini contohnya. Sudah tahu kan apa saja bagian janggalnya? Sehingga editan fotonya menjadi yang paling gagal besar. Sudah menjadi keharusan bahwa foto dan gambar yang ada di majalah merupakan foto-foto tertilih dan bagus-bagus. Apalagi pada bagian cover. Karena wajahnya lah yang terpampang pada bagian cover majalah di edisi itu. Namun ternyata kesalahan dan kegagalan editan foto juga beberapa kali terlihat di majalah. Seperti pada cover majalah ini yang menampilkan sosok Katrina Halili. Seorang model dan aktris asal Filipina. Sekilas memang tak ada yang salah. Hingga pada bagian tangan yang terlihat sekali janggalnya. Kegagalan edit foto pada cover majalah pun pernah menimpa salah satu pemenang jebolan ajang American Idol Carrie Underwood. Lihatlah bagian tangan kanannya yang terlihat seperti patah. Tidak sinkron antara lengan dan telapak tangannya. Sehingga ketahuan hasil editannya gagal. Selain pada bagian cover, kegagalan editing foto pun pernah terlihat pada bagian rubrik fashion. Bagian ini sering menampilkan model-model cantik yang mengenakan pakaian, gaun, serta aksesoris lainnya. Seperti salah satu foto ini, tulisan pada bagian kaos justru menempel juga pada bagian tangan. Tidak rapi nih ngeditnya. Atau pada foto ini, si model terlihat bergaya dengan blus, outer, dan rocknya. Tapi salah satu bagian kakinya hilang, tergantikan dengan tanaman. Yang ini sangat parah. Bagian lengan kirinya tidak ada sama sekali. Ada tas ajaib pada foto ini. Dapatkah Anda melihatnya? Ya, model ini seharusnya menenteng sebuah tas. Namun kemana ya tasnya? Dan yang paling parah ada model ini. Dapatkah Anda menemukan kesalahannya? Ya, ada bagian kaki kirinya yang hilang. Kesalahan editannya membuat foto ini gagal total. Memajang iklan di media cetak haruslah memiliki gambar yang baik sebagai penyampai pesan. Sehingga pesan yang ingin disampaikan pada iklan akan terlihat oleh pembacanya. Tapi ada beberapa kesalahan pada bagian editing foto yang justru membuatnya menjadi suatu kegagalan. Seperti yang pernah terjadi pada sebuah brand internasional ternama, di mana Filippa Hamilton menjadi modelnya. Memiliki bentuk ideal proporsional, menjadi salah satu syarat menjadi seorang model pada umumnya. Dengan pinggangnya yang kecil, ia menjadi figur seorang wanita yang diidamkan. Tapi perubahan drastis terlihat pada foto ini, di mana bagian kepalanya terlihat lebih besar dari pinggangnya, dan menjadi tak masuk akal. Karena kesalahan ini, brand tersebut langsung meminta maaf pada Filippa. Ada juga kesalahan pada iklan cetak satu ini, di mana terlihat tiga orang wanita yang sedang bercengkrama dan tertawa. Tapi kegagalan edit foto membuat gambarnya jadi tampak mengerikan. Di foto ini, sang model seolah sedang menggigit bahunya karena tidak ada rahang bagian bawahnya. Kehangatan yang ditampilkan dalam foto keluarga ini berubah menjadi sangat mengerikan. Ketika model yang menjadi ayahnya terlihat mempunyai tiga tangan. Ya, satu tangannya memegang si anak perempuannya, satu merangkul istrinya, dan satu lagi berada di sebelah pahanya. Bagaimana dengan gambar yang satu ini? Dapatkah Anda menemukan kesalahannya? Ya, angka yang tertera pada produk dan bayangannya sangat berbeda. Jadi, bingung kan? Apakah ini produk 8GB atau 4GB ya? Kesalahan pada bayangan juga terlihat pada iklan cetak ini, di mana awalnya ingin mengajak pembacanya untuk ikutan dan tertarik dengan pemenang ini. Tapi, saat dia memegang giant check, bayangannya tak memegangnya. Jadi, terlihat seperti tempelan kan? Kita sering menganggap bahwa artis atau selebriti mempunyai wajah dan bentuk tubuh yang ideal. Namun, rupanya ada beberapa selebriti yang masih tak puas dengan tubuh langsinya, dan mengedit fotonya sendiri agar terlihat lebih ideal dan proporsional. Lindsay Lohan, salah satunya. Aktris yang terkenal dengan film Freaky Friday-nya ini ternyata membuat kesalahan besar dengan memposting fotonya yang telah diedit dan diunggahnya di akun pribadi jejaring sosialnya. Ia berkali-kali menjadi sorotan publik setelah beberapa kali ketahuan mengedit fotonya sendiri. Reaksi Olohkan netizen bermunculan, dikarenakan adanya keganjilan pada foto Lindsay yang ketahuan hasil editan, seperti yang terlihat pada foto berikut ini. Adanya lengkungan pada tangga yang sejajar dengan pinggulnya ini sudah pasti menjadi sesuatu yang aneh untuk dilihat demi merampingkan pinggulnya. Tak hanya itu, pemeran utama dalam film Mean Girl ini juga pernah mengunggah foto yang sama terlihat gagalnya pada akun Instagram pribadinya. Pada bagian kaki terlihat sekali tembok putih dan lantai yang ikut melengkung. Kegagalan edit foto yang dialami selebriti ada yang karena hasil editannya sendiri, ada juga selebriti yang menjadi korban edit foto untuk berbagai kepentingan, seperti yang pernah dialami beberapa selebriti ini. Atris pemeran Juliet dalam film Romeo and Juliet, Kat Winslet, juga pernah menjadi korban kegagalan edit foto. Kompleksi wajah dan matanya terlihat berubah warna, dan tanda-tanda keriputnya pun telah dihapuskan, sehingga wajahnya terlihat tak masuk akal. Keganjilan pada foto juga jelas terlihat pada foto berikut ini. Puan Camido Donado, artis asal Kolumbia ini memiliki dua pusar, setelah mengalami kegagalan editing foto. Mengerikan ya? Dan yang paling jelas terlihat adalah foto yang sempat menjadi perbincangan netizen antara Selena Gomez dan Joe Jonas. Dalam foto terlihat Joe Jonas melihat ke arah Selena, tapi cobalah perhatikan latar belakangnya, ada bagian mobil yang terpotong. Pemirsa telah berbagai kegagalan edit foto yang telah kami rangkum untuk Anda.